dua, teruskan dulu langsung ke ujung hadisnya saja ya kalau yang tadi nanti latihannya yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis kunci khusus ramadhan, kalau ditunaikan dengan benar maka semua yang puasa itu, aku langsung yang memberikan takaran pahalanya sekarang kita hitung-hitungan dikit ya, bapak ibu kan senang hitung tadi bangunin aja kan dihitung kan dapatnya sekian, kurangnya sekian, usahanya sekian sekarang kita hitung pahala nih, ada rumus hitung pahala dalam Al-Quran ya saya tanya sebentar, kalau satu kita kerjakan ibadah pahalanya berapa? sepuluh, dalil apa dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160 siapa yang melakukan satu perbuatan hasanah hasanah itu perbuatan baik yang bernilai pahala itu hasanah namanya pahalanya disebut ajrun namanya lahum ajrun ghairu mamnun jadi perbuatan baik yang bernilai pahala disebut apa? hasanah ya, eksekusinya, implementasinya disebut amal soleh pahalanya, hitungannya disebut ajrun namanya jamaknya disebut dengan ujur di setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya nah, orang yang mengerjakan perbuatan baik berpotensi punya nilai pahala itu setiap perbuatan baiknya sepuluh kebaikan contoh kita sholat nih sehari berapa waktu? lima berapa rokaan? 17 al-fatihahnya 18 atau 19 kali? 17 kali ya kalau 18 kali berarti subuhnya 3 rokaan nah itu kan kalau kita buka hadis muslim nomor hadis 162 saat nabi dalam peristiwa setelah isra itu ke masjidil aqsa kemudian arajabina jibril alaihissalam mi'raj naik ke sidratul muntaha sidratul muntahanya ada di surah an-najm dari ayat 1 sampai 18nya itu ketika menerima perintah sholat pertama kali kan bukan 5 tapi 50 turunkan nabi kemudian ke langit ke 7 ketemu nabi imrahim sedang senderan di bayitul makmur punggungnya senderan itu ada kisahnya di hadis muslim nomor hadis 162 kemudian turun lagi ke nabi musa nabi musa itu kan tipikalnya senang yang pertama agak temperamen yang kedua itu senang mengomunikasikan sesuatu makanya ketika dengan khidir alaihissalam itu senang ya kritisnya itu muncul muncul kepada nabi muhammad ketika turun dari sidratul muntaha ke langit yang ke 6 itu ketemu nabi musa ditanya muhammad s.a.w. dapat apa tadi? sholat berapa waktu? 50 kamu tau gak? umat saya itu kekar-kekar besar-besar segitu aja gak kuat apalagi umat kamu yang kayak kita sekarang nih minta lagi diskon sama Allah naik tuh minta lagi singkatnya 9 kali naik setiap naik dikurangi 5 9 kali 5 berapa? 45 50 kurangi 45 berapa? 5 turunlah 5 sampai 5 pun nabi musa masih komennya begini minta lagi aja diskon kata nabi saya kurang enak lah malu saya sudah diberikan yang paling pokok 5 dan itu pun belum selesai dengan senyumnya kemudian lihat-lihat ini indahnya setiap 5 itu Allah menetapkan setiap satunya punya 10 nilai jadi kalau kita kerjakan 5 waktu dikali 10 berapa? 50 itulah dahsyatnya umat nabi Muhammad karena keutamaan nabinya walaupun 5 nilainya tetap setara dengan yang umat nabi Musa 50 kali karena itu keutamaan nabi Muhammad itu sangat luar biasa sampai nanti dipuji Allah begitu tinggi sifatnya rasanya di ujung surah at-taubah itu akhlaknya di surah al-qalam itu dan karena kemuliaan ini kita dapat barakahnya percikan keberkahannya apa itu? ketika Ramadan yang puasa-puasa lain standar puasanya umat Muhammad s.a.w. setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa walhasanatu bi'ashri amthariha jadi kalau sekarang baca Quran sekarang ini satu hurufnya berapa? tahu dari mana? jadi at-tirmidhi nomor hadis 2910 man qara'ah harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat setiap ada orang baca satu kitabullah dengan syarat dia mu'min muslim baca satu huruf dari kitabullah dapat 10 kebaikan satu hurufnya 10 bu pak walam akul alif lam mim harfun saya tidak katakan kata nabi alif lam mim satu huruf walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun walikuli harfin ashru hasanat tapi alifnya satu huruf lamnya satu huruf mimnya satu huruf setiap hurufnya 10 kebaikan saya kalau ada papan tulis saya turunkan ini pakai syarah ilmu arud itu dahsyat lagi arud itu itu menuliskan apa yang dikatakan bukan menuliskan simbol yang ditunjukkan jadi kalau kita bilang alif tulis alif dan alif itu kan ada tiga huruf hamzah lam fa hamzah berapa huruf tulis lagi hamzah itu baca Quran kalau ikhlas pahalanya berlipat paling standar satu hurufnya 10 dan hampir gak ada orang baca Quran cuma satu huruf nun udah dulu 10 lumayan gak ada pasti banyak itu dan ramadhan lebih meningkat lagi dan dikalikan 10 lagi itu paling standarnya satu huruf 100 pak bu makanya ramadhan itu limpahan pahala rugi orang kalau gak ibadah saat ramadhan itu nabi aja itu tanda rusan Quran sekali khatam saat tahun meninggalnya dua kali khatam untuk ngejar kemuliaan-kemuliaan contoh bagi kita itu ramadhan jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar ramadhan beda dengan bulan biasa maka disampaikan oleh nabi yang pertama ada pelipat gandaan pahala yang kedua ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan yang ketiga saya tutup mukaddimahnya yang ketiga hanya ramadhan yang siang malam melahirkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala siang malam kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa contoh waktu misal sepertiga malam itu cepat terkabul doa hadisnya kudsi diantara adhan dan ilqamah waktu singkat di waktu jumat ada yang menafsirkan antara duduk khutbah satu dan dua ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib dan itu nanti sepeninggal nabi ada diantara istri si nabi s.a.w. memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa hafal doanya ya itu dibiasakan di hari jumat dibacakan hafal gak? nanti diputar lagi videonya ya kan ini kita sampai ini lihat lagi kembalikan lagi kembalikan ada yang sifatnya tempat mihrab mihrab itu mustajib makanya kenapa imam itu di mihrab karena mewakili makmum untuk berdoa karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih sholat bagus bacaannya dan mengerti fikih sholat supaya dia sebelum sholat melihat ke belakang itu bukan cuma merapatkan barisan tidak untuk melihat siapa yang sholat apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang atau ada yang buru-buru lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya itu fikihnya karena itu tempatnya di mihrab dan mihrab itu viral tempat yang cepat mengabulkan doa Maryam itu punya mihrab Nabi Zakaria saat minta keturunan itu mohon kepada Allah di mihrabnya Maryam Ali Imran ayat 38-39 cepat terkabul doa masjid cepat terkabul doa tapi Ramadan itu menggabungkan semuanya gak usah tunggu sepertiga malam siangnya diampuni malamnya diampuni apa dalilnya untuk malam lekat dengan ibadah kiam namanya siapa yang mampu menghidupkan Ramadan di malam harinya dan jangan salah Bapak Ibu sekalian awas jangan salah ya Ramadan itu satu paket ibadahnya bukan cuman puasa Ramadan satu paket ada paket siang ada paket malam dan gak ada paket hemat full ada siang ada malam dan itu semua sama cuman beda satu huruf hadisnya sama ibadahnya juga diksinya sama cuman beda sehuruf malamnya kiam siangnya siam awas ya malamnya apa kiam siangnya apa siam cuman beda satu huruf dan itu satu paket jadi kalau anda tertinggal jangan anda lah jangan kita kalau ada orang yang tidak mengerjakan semalam misalnya kiamnya cuman siamnya sah puasanya benar sesuai rukun sah cuman tidak sempurna keutamaan Ramadannya karena itu Allah mengatakan kalau sedang puasa sempurnakan dengan ibadah malamnya itu ada di Al-Baqarah ayat 187 orang yang mampu menghidupkan ibadah malam jangan salah ya nanti kita mulai puasa insya Allah yang pertama dimulai ibadah malam kiam bukan siam jadi jangan terlampau soleh puasanya nanti nunggu fajar malam itu kiam nah kiam ini ada potensi ampunan dosa pak bu jadi kalau kita manfaatkan ibadah ini dengan benar misalnya kita kan gak tahu ajal nih tertiba kemudian kita manfaatkan kiam bangun ditunaikan dengan benar itu Masya Allah meninggal misal dalam sujud itu jaminannya siapa yang benar ibadah kiamnya sampai detik itu ditunaikan karena imannya ikhlas karena Allah saat bersamaan dia introspeksi diri begitu dia tunaikan misal dia meninggal misal saja semua dosa-dosa yang pernah dia tunaikan diampuni pada saat itu ma itu tanpa batas ma tak kandama min zambi emak semua yang pernah dia kerjakan dalam hidupnya karena itu viral Sayyidah Aisyah itu pernah minta petunjuk pada Nabi di hadith muslim bertanya pada Rasulullah ya Rasulullah kalau malamnya saya pengen ibadah dan Qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar apa yang saya minta itu sampai diajarkan oleh Nabi doanya dan doanya sahih diatir midi dikuatkan lagi dengan lebih lengkap redaksinya kata Nabi kalau engkau bersamaan dengan itu malam hari bangun bersamaan faquli katakanlah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu'anni nanti di hadith yang muslim Allahumma innaka afuun di atir midi ada kata karimnya innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu'anni itu malam bu biasanya nunggu sepertiga malam waktu sahar jadi waktu sahar itu waktu singkat menjelang fajar kalau subuh sekarang 4 lewat 8 itu kira-kira sahar itu jam setengah 4 3 lewat 30 sampai jam 4 itu namanya sahar bukan layel kalau layel dari bang anda isya sampai sahar sekarang isya setengah 8 misalnya jam 8 sampai setengah 4 namanya layel jelas ya layel layel itu malam jamannya layali turunannya lela lili lala itu malam ibu leli ibu malam-malam nah itu waktu menjelang fajar setelah layel sahar jamannya ashar ashar itu disampaikan di Al-Quran waktu terbaik untuk istighfar Quran surah 51 ayat 18 yang biasa istighfar berperluang dapat ridha Allah dan disiapkan surga terbaik melebihi kemewahan dunia itu ada di ayat ke-16 17 18 ya dari ayat 15 16 17 16-nya adalah untuk yang saharnya 16-nya itu kalimatnya 16-nya dengan mengatakan Rabbana amanna faghfirlana dhunubana wakina azabannar ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina itu hari biasa itu hari biasa seperti sekarang ramadhan dari bandha isya sampai terus lagi sampai masuk waktu fajar siangnya pun masih ada ampunan Allah saya tanya sekarang siapa yang gak punya dosa boleh angkat tangan yang dosanya banyak boleh angkat tangan tuh saking banyaknya kita gak bisa ngangkat sekarang ubah kalimatnya yang ingin masuk surga angkat tangan insyaallah yang ingin surga firdaus angkat tangan tuh maka ironi itu tampak dalam perilaku kita pengen ke surga tingkatan firdaus tapi ngaku dosa banyak itu dia maka Allah punya sifat rahman dan rahim rahman untuk dunia rahim untuk akhirat maka diberikanlah kesempatan ramadhan untuk mengugurkan semua dosa itu karena itulah bapak ibu sekalian penting kita menyiapkan karena nunggu ramadhan itu gak mudah dan gak semua orang itu akan sampai kepada momen yang dimaksudkan karena itulah malaikat jibril itu langsung komen jadi ada dua riwayat nih nabi yang berdoa malaikat yang mengaminkan ada malaikat yang berdoa nabi yang mengaminkan jadi nabi akan naik memberikan tausia di mimbarnya mimbar nabi itu ada tiga gundakan begitu naik ke gundakan pertama ada tiga gundakan lalu tibalah kemudian beliau bersabda ada riwayat nabi yang berkata malaikat mengaminkan ada riwayat sebaliknya malaikat yang berkata nabi mengaminkan rahima'an furanjulin awas hati-hati nih rahima'an furanjulin liman adraka ramadana falam yugfar lahu terhina dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kotor dirinya bu'adan jauh dari rahmat Allah liman adraka ramadana siapa yang sudah disampaikan ke bulan ramadhan falam yugfar lahu tapi tak mampu mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah saya ingin cepat satu kenapa ramadhan istimewa karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa kenapa ramadhan istimewa karena ada pelipat gandaan pahala kenapa ramadhan istimewa karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan dan yang terakhir ramadhan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat siang dari ayat 183 sampai 187 ayat 186 nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa tiga golongan yang doanya sulit sekali ditolak yang pertama imam yang adil yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka dan ketiga doa orang yang terdolimi jadi kalau bapak ibu pengen cepat dikabulkan doanya secepat kilat maka jadilah pemimpin yang adil kalau belum mampu latihan puasa kalau belum mampu lagi banyak-banyak terdolimi dan berdoa ya ya